Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Tiditi Channel yang akan membahas kamera-kamera lawas Dan juga kamera-kamera kolektor Murah teman-teman Untuk menjadi kamera-kamera koleksi Buat teman-teman semua Nah, kamera yang saya bahas ini Kali ini adalah kamera yang Saya sangat cinta banget teman-teman Karena saya sering banget Mengakukan sit-fotografi menggunakan kamera ini Kamera ini mempunyai merek Yang sangat-sangat Jarang banget yang banyak-banyak yang pakai teman-teman Bukan merek kamera pasaran teman-teman Apa itu kameranya? Langsung aja kita cek hidup Halo teman-teman Terima kasih yang masih setia Nonton channel saya teman-teman Kamera yang saya bahas adalah Pentax M1 Jadi Kamera ini Emang udah cukup lawas teman-teman Kamera ini Kamera tahun 2013 Jadi Saya bahas di sekarang tahun 2024 Berarti udah 11 tahun teman-teman Saya suka banget kamera ini Dan saya akan merekomendasikan Ke teman-teman semua Untuk memiliki Atau mengkoleksi Apa alasannya? Langsung aja ya Kita bahas ya teman-teman Oke Pertama Kita bahas dari lensanya teman-teman ya Lensanya itu mempunyai range 28-113 teman-teman Di full frame Jadi Biar teman-teman tahu Kita patokannya Memakai ukuran full frame Jadi 28-113 teman-teman Jadi 28-113 teman-teman Jadi untuk 28mm Pemotretan 28mm itu asik banget Buat Nampakan State photography teman-teman Saya pribadi Saya suka banget Motret State photography pakai lensa yang cukup lumayan wide 28-30mm Saya suka teman-teman Kayak gitu Jadi kita bisa pendekatan lebih deket ke objeknya Jadi kita juga bisa merasakan feelnya Dan kita juga bisa menangkap objek dan juga momen-momennya dan situasinya itu lebih asik Balik ke Pentax MX-1 ini Kenapa saya rekomendasi buat teman-teman semua Lensanya pertama teman-teman Lensanya tadi kan lensanya 28-113 Yang lainnya lagi Yang lebih wow-nya lagi Dia punya F-nya itu bukan F2.8 teman-teman Tapi F1.8 Jadi teman-teman untuk yang low light Atau teman-teman akan melakukan pemotretan yang bokeh Ini bisa banget teman-teman Karena F-nya 1.8 Asik banget teman-teman Nah hasil fotonya Tajem teman-teman Ini khas banget Warah-warahnya khas Pentax Jadi hasilnya Saya suka banget hasilnya dia teman-teman Kekurangan yang lain sih Kalau menurut saya Dia belum bisa diputer-puter manual di depannya teman-teman Tapi untuk ukuran Zoom sampai 112 Dan juga Dia udah ada digital zoomnya juga Untuk wide-nya di 28mm Ini asik banget Merupakan kamera yang enak Untuk melakukan all-round State photography Nah kita ngomongin bodinya teman-teman Bodinya itu di depannya ini ada rubber Rubber Buat pegangan Rubber-rubbernya ini cukup lumayan enak Solid Dan di belakangnya juga menu-menunya Itu kita pegang di jempol kita Di mana itu enak Ada puterannya Dialnya Dan dia juga Udah 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 Tombol-tombolnya itu Cukup enak lah Di pegangnya Ukuran untuk body Samping dan kanan Dia Cuma di sebelah kanan Dia ada yang HDMI Kabel HDMI Dan juga Kabel PC-nya Jadi kabel data Teman-teman Hmm Dari body-nya itu Saya suka banget LCD-nya ini juga Teman-teman LCD-nya teman-teman Dia udah bisa flip Flip-nya ini Teman-teman Ini flip ke atas Dan juga Dia bisa Membantu teman-teman Yang melihat Dari angle bawah Teman-teman Karena dia bisa di flip ke bawah Atau flip ke atas Untuk kamera lawas Saya bilang Yang udah bisa di flip ini Itu jarang ya teman-teman Jadi di sebelah saya ini ada Rico GXR Ini juga belum bisa di flip Body-nya si MX-1 ini Teman-teman bisa lihat Ini perbandingannya itu MX-1 masih lebih tipis Dikit Teman-teman Dibandingin si Rico GXR ini Ini di sebelah saya juga ada Fuji X10 teman-teman Ini Fuji X10 ini udah kecil Teman-teman Udah gemes ya Nah Kalau kita dibandingin ke dia Teman-teman Ini si Pentax masih lebih Tipis Lebih kecil Tipis Lebih 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 kecil Tipis Kalau untuk panjangnya Si MX-1 lebih panjang Sedikit dari si Fuji X10 Nah kalau dilawan dengan Fuji X30 Ya pasti Fuji X30 lebih besar ya teman-teman Lihat si MX-1 itu kayak gini Tapi X30 itu punya Electric Free Thunder Dan juga punya LCD M2 Flip Nanti next kita akan bahas Di Fuji X30 teman-teman Sekarang kita di MX-1 Nah teman-teman Kita lanjut lagi Ke bagian Menunya teman-teman ya Menunya itu Kalau teman-teman Punya kamera Pentax Atau punya Digi kayak Pentax Itu dia punya Menunya itu ya Kayak gitu-gitu juga teman-teman Jadi menunya emang Mungkin seperti Keliatannya seperti Kayak menu anak-anak Ya teman-teman Tapi itu Yang saya salut dari sini Adalah Simple banget Kalau teman-teman Punya kamera Sony Itu Ribet banget Menunya Gak sesimpel Si Si Pentax MX-1 ini Walaupun simple Walaupun keliatannya Seperti kayak menu Anak-anak Teman-teman Tapi Dia udah punya Macem-macem Teknologinya teman-teman Jadi dia udah bisa Teknologinya dia udah ada Sensor shifting Jadi dia bisa ada Sext reduction juga Dia juga udah bisa Motech raw Teman-teman Dan Yang hebatnya lagi Dia udah punya Built-in ND filter ND filter itu buat apa sih? Kalau teman-teman Di siang hari Tapi teman-teman Ingin melakukan Pemotetan slow Slow speed Atau teman-teman Di siang hari Tapi teman-teman Ingin menggunakan flash Kadang-kadang Kita gak bisa ya teman-teman Kenapa? Karena matternya Terlalu terang Atau terlalu Cahaya terlalu banyak Teman-teman Langsung menggunakan ND filter Nah Teman-teman Di kamera ini Sudah built-in ND filter Jadi teman-teman Gak usah beli filter lagi Dia udah bisa Nireduce Sinarnya itu Dengan Built-in ND filter Untuk warna Teman-teman Dia udah punya Ada reversal film Ada vibrant Ada natural Dan ada bright Foto-foto yang tadi Teman-teman Lihat Saya memakai Menggunakan Tema natural Biar teman-teman Bisa lihat Foto-fotonya itu S-O-O-C Hasilnya itu Tajem Teman-teman Dan dia Emang Warna tonenya Khas banget Kenapa kamera ini Merupakan kamera Kolektor Teman-teman Bodinya ini Dia dilapis Dengan brush Teman-teman Jadi bahan ini brush Depan Atas dan bawah Teman-teman Ini Sama banget Dengan kamera Pentax MX Yang tipe analog Teman-teman Jadi bahannya brush Atas dan bawah Untuk kamera digital Setau saya Kamera yang Memakai bahan brush Atau kuningan ini Leica M8 Teman-teman Jadi ini seperti Kayak Leica Tapi Leica harganya mahal Harganya yang Lebih murah Nah Teman-teman Kalau ingin punya kamera Yang bahannya Brush Atau kuningan Setau saya Cuman Pentax MX1 Di dalam kamera digital Teman-teman Kalau kamera analog Mungkin banyak Seperti kayak Analog si Pentax MX1 ini Eh si Pentax MX ini Dia juga bahannya Brush Jadi dia samain Analognya dulu Bahannya brush Dia bikin digitalnya ini Pentax MX1 ini Pakai bahannya Brush Teman-teman Nah ini saya punya Kamera ini Tipe yang Hitam silver Yang kerennya itu Kalau yang hitam dan Hitam teman-teman Tapi saya Dapetnya Hitam dan silver Teman-teman Tapi ya oke lah teman-teman Biasanya yang hitam silver Ini lebih murah Dibandingkan si Pentax Yang hitam Hitam teman-teman Walaupun ini Kameranya udah cukup Lawas Kira-kira 11 tahun yang lalu Tapi teknologinya itu Saya bilang Masih mumpuni Teman-teman Makanya saya Rekomunikasi Rekomendasi Untuk teman-teman Yang demen Mengoleksi kamera-kamera Antik digital Pentax MX1 ini Benar-benar Cocok banget Untuk di koleksi Teman-teman Ini cocok banget Dari bodinya Yang gak terlalu besar Bahannya juga yang brush Nah dan kedua Merek saya teman-teman Mereknya Pentax Merek Pentax ini Bukan kamera pasaran Jadi pasti Banyak yang Lirik Dan banyak yang nanya Kamera apa ya bro Itu kamera apa ya bro Itulah Pentax MX saya Teman-teman yang ingin Melihat saya melakukan Street photography Menggunakan Pentax MX1 Bisa lihat Saya kasih linknya disini Karena udah banyak banget Saya melakukan Street photography Menggunakan Pentax MX1 Nah teman-teman Terima kasih yang udah Menonton video Review saya Mengenai tentang Pentax MX1 Buat teman-teman Yang ingin Men-support saya Teman-teman bisa Melakukan Thumbs like Dan juga Subscribe Teman-teman Di channel saya Dan juga Comment Saya tunggu Kira-kira Yang berikutnya Mau di review Oleh Riko GXR Atau Si Fuji X30 Teman-teman Kasih komen di bawah Yang mana Mau saya review duluan Si Riko GXR Atau si Fuji X30 Oke teman-teman Terima kasih Nama saya Tiditi Dan Sudah mau Tiditi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax